Intro Welcome to our channel Perempuan yang memiliki paras cantik dan penampilan yang seksi memang sebuah hal yang menawan Namun bagaimana jadinya jika seorang perempuan cantik dan seksi berprofesi sebagai aktris terkenal Serta memiliki kecerdasan di atas rata-rata hingga diakui sebagai seorang penemu atau ilmuwan Inilah perempuan idaman sepanjang abad 19, Hedy Lamarr Penasaran dengan kisahnya? Semoga kelasan data fakta berikut ini Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta Keluarga Yahudi kelas atas Hedy Lamarr lahir dengan nama Hedwig Eva Kistler di Vienna, Austria pada 9 November 1914 Ia merupakan anak satu-satunya dari pasangan Emil Kistler, ayahnya dan ibunya Trude Kistler Melansir kompas.com sebagai anak tunggal, Hedy mendapatkan perhatian luar biasa dari sang ayah Yang bekerja sebagai direktur bank yang sukses Sang ayah lah yang telah menjadi inspirasinya untuk membuka mata terhadap dunia Sedangkan ibunya seorang pianis yang memperkenalkan dia kepada seni Hedy berasal dari keluarga Yahudi kelas atas Kaya Raya Ayahnya merupakan Yahudi yang berasal dari Galicia Sementara ibunya merupakan Yahudi asal Hongaria yang terpandang Ayahnya kerap membawa Hedy membahas soal mesin, percetakan dan kemudi mobil Sejak kecil ia sudah menunjukkan bakat dan ketertarikannya kepada dunia peran dan sangat terobsesi dengan teater dan film Sang ibu juga memasukkannya ke dalam les balet dan piano sejak masih dini Hingga akhirnya ketika ia berusia 12 tahun, ia memenangkan kontes kecantikan di Wiena Kejeniusan Hedy masih diabaikan Namun kecantikannya menjadi pusat perhatian ketika pertama kali ditemukan oleh setara darah asal Austria Max Reinhardt saat ia masih berusia 16 tahun Kemudian Hedy membantu ibunya keluar dari Austria ke Amerika Serikat Setelah dilakukan penyatuan Austria oleh Nazi Jerman Artis sensual dan vulgar Di balik kecantikannya yang meneror para mata lelaki Ia membuat dirinya menjadi artis yang mendapatkan sorotan dari publik Ketika memasuki usia yang ke-17, ia telah terjun ke dalam dunia seni peran Ia mendapatkan peran pertamanya dalam film Jerman berjudul God of Durstrasse Mengutip laporan liputanam.com, ia kembali memainkan film Jerman yang berjudul Ecstasy pada tahun 1933 Hedy tampil dalam film dengan sangat berani Beberapa adegan sensual dan vulgarnya tidak tanggung-tanggung dipertontonkan Film ini menjadi salah satu pelarangan penayangan paling terkenal sepanjang sejarah perfilman Tayangan film ini berkisah tentang seorang perempuan yang tidak puas dengan pernikahannya Dalam salah satu adegannya, Hedy berendam di sebuah danau tanpa sehelai kain pun melingkar di tubuhnya Tokoh yang laki-laki berlari dengan keadaan yang juga tidak berpakaian Mereka berdua terobsesi dan bertemu dalam suatu hubungan yang terlarang Film ini dinilai terlalu frontal menayangkan adegan vulgar sehingga dilarang di beberapa negara Termasuk Amerika Serikat hingga tahun 1940 Namun dibalik itu semua, karena keberanian Hedy berada dengan panas Ia pun menarik perhatian Hollywood Taklukan Hollywood Laksana seorang bidadari yang diterpasorot lampu, Heidi Lamar akhirnya menemukan panggungnya Ia telah mengguncang dunia film dengan film ekstasi yang menuai kontroversi Namun mendatangkan keberuntungan karena produser Hollywood melirik kepadanya Heidi Lamar pun memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat setelah rumah tangganya kandas Di Amerika, ia pun langsung menadatangani kontrak dengan MGM atau Metro Goldwyn Mayer Sebuah studio besar di Hollywood Disinilah ia mengganti namanya dari Hedwig Eva Kistler Dengan nama panggung yang kita kenal saat ini, Heidi Lamar Film pertamanya di Hollywood adalah All Gears Yang berkesempatan bermain peran dengan Charles Bayer Film perdananya seketika menjadi sensasi di box office Yang menjadi bintang dan kerap disebut-sebut sebagai perempuan tercantik dalam dunia perfilman Sepanjang tahun 1930-an hingga tahun 1940-an Beberapa film yang dibintanginya rilis dan diterima baik oleh publik luas Seperti film Bloody of the Tropics tahun 1939 Boomtown di tahun 1940 Tortilla Vlad pada tahun 1942 Dan yang paling populer yakni Samson's and Dahlia pada tahun 1949 Heidi Lamar pun menempati posisi utama sebagai simbol seks dalam layar lebar Tak heran jika popularitasnya digunakan ketika ia berpartisipasi dalam Perang Dunia II Heidi Lamar pun bersedia mencium siapapun yang membeli obligasi perang senilai 25 ribu dolar Amerika Serikat Ia pun berhasil mengumpulkan dana sebanyak 17 juta dolar Amerika Serikat dengan 680 ciuman Atas prestasinya di dunia hiburan ia diganjar Hollywood Walk of Fame Pelopor Teknologi Bluetooth dan Wi-Fi Banyak anggapan bahwa kecantikan berbanding terbalik dengan kecerdasan Heidi Lamar telah membuat asumsi ini terpatahkan Baginya cantik dan cerdas adalah mungkin Dilansir dari akizan.com Heidi Lamar memiliki peran penting dalam kehadiran sistem komunikasi nirkabel Yang kini menjadi basis sistem Wi-Fi dan Bluetooth Serta GPS Sistem nirkabel ini sekarang mempermudah manusia untuk mengakses internet Tanpa sistem nirkabel Perangkat smartphone sekarang bisa saja kehilangan julukannya sebagai ponsel pintar Pada saat Perang Dunia II ketika Heidi dan tetangganya George Antille Seorang komposer avant-garde Melakukan sebuah eksperimen untuk membuat kontrol otomatis alat musik Terutama untuk musik yang dibuat untuk balet mekanik Tak sampai disitu Mereka membahas bagaimana torpedo yang dikendalikan oleh radio Digunakan dalam perang angkatan laut dapat dihadang Dengan menyiarkan gangguan tertentu pada kontrol frekuensi Sinyal yang pada akhirnya akan mendapatkan torpedo secara tak sengaja Disinilah Heidi mengembangkan apa yang disebut sebagai Sacred Communication System yang dibuat untuk melawan Nazi Jerman Mereka berhasil memanipulasi frekuensi radio pada interval tidak teratur Selama penirmaan atau transmisi Penemuan ini membentuk semacam kode yang tidak dapat dipecahkan Yang mencegah penyebaran informasi dan pesan rahasia Dari gangguan orang-orang yang tak masuk dalam sekutu Pada tahun 1997 Penemuan ini mendapatkan kehormatan dari Electronic Frontier Foundation Kepada Heidi atas kontribusinya Temuan inilah yang kemudian menjadi basis teknologi Bluetooth Quality Wi-Fi dan CDMA Menikah 6 Kali Popularitasnya sebagai aktres dan ilmuwan menjadikan Heidi Lamar semakin naik daun Namun kehidupan pribadinya kerap menjadi sorotan publik Karena memiliki kecantikan dan kelebihan di atas rata-rata Ia dengan leluasa memilih lelaki yang dia inginkan Faktanya Heidi Lamar telah menjalani pernikahan sebanyak 6 kali Pernikahan pertamanya adalah dengan Friedrich Madel Seorang produsen senjata kaya yang melakukan bisnis dengan Nazi Ia kerap dibawa ke pertemuan bisnis suaminya Karena keterampilannya dalam bidang matematika Setelahnya ia menikah lagi sebanyak 5 kali Dengan Jane Markey di tahun 1939 John Lauder pada tahun 1943 Teddy Stover di tahun 1951 W. Howard Lee pada tahun 1953 Dan suami terakhirnya adalah Lewis Jebois di tahun 1963 Namun ia hanya memiliki 2 anak kandung dari suami ketiganya Dan mengadopsi seorang putra Diabadikan Google Doodle Heidi Lamar telah resmi menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 1953 Namun tetap tidak dapat menikmati hasil dari temuannya Karena hak patent telah berakhir Ia pun meninggal dunia pada tahun 2000 Di wilayah terpencil di Castleberry, Orlando, Florida Melansir CNN Indonesia.com Sosok Heidi Lamar diabadikan di animasi karya Jennifer Hump Yang menghiasi Google Doodle Dari seluruh karya dan kontribusinya Serta kontroversi perjalanan hidupnya Tidak heran jika ia memiliki segi mistis di Google Dengan penuh kreativitas Jennifer menggunakan ilustrasi tampilan Dan poster film judul khas era 1940-an Untuk menggambarkan sang aktris yang menerima American Electronic Frontier Foundation Pioneer Award tahun 1997 Atau tiga tahun sebelum ia wafat Karena penyakit jantung yang dideritanya Itulah tadi sejumlah fakta dan cerita hidup Mengenai Heidi Lamar Yang pernah tertangkap dua kali Karena kedapatan mengutil Pada tahun 1966 dan 1991 Namun dia tidak terbukti bersalah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!